Intro Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Mana tepuk tangannya Cirebon dan Pak Mulang Masya Allah terima kasih banyak udah mampir ke studio Dan juga Jamaah Islami Tindah yang ada di rumah Yang dirahmat ya Allah Terima kasih banyak selalu setia menyaksikan Islami Tindah Kita ingatkan lagi buat yang baru bergabung Tema kita pagi hari ini adalah Yuk cek Ini tanda-tanda Allah Mengangkat tinggi derajat kita Masya Allah Sebelum kita lanjut mendengarkan tausia dari guru-guru kita Kita lihat lagi sebuah video tayangan Tentang beres melahirkan Seorang ibu ikut ujian Pegawai negeri sipil Ini dia tayangannya Ini Masya Allah luar biasa ya Ini karena mungkin juga karena memang Ujian ini sudah ditetapkan tanggalnya Dan ini kayaknya ibunya baru banget habis melahirkan ini Langsung ikut ujian Makanya bro jolnya juga udah ditentuin tanggalnya gitu Masya Allah luar biasa Nah dia ini Ustaz Syam kita lanjut lagi ya Bicara masalah tentang Allah menaikkan derajat kita nih yang perlu kita ketahui Katanya buat khususnya para wanita Ini Masya Allah luar biasa Katanya ada yang namanya diangkat derajatnya sama Allah itu Dengan rasa sakit pada saat melahirkan Sakit gak bu melahirkan bu? Sakit pak? Sakit gak pak? Gak tau kata bapak ya Kan bukan saya yang melahirkan Tapi juga sekaligus ya Yang paling berat itu adalah menjadi single parent Yang berjuang sendiri untuk menghidupi anaknya Bukan cuma ibu-ibu nih Mungkin bapak-bapak juga nih Kayak Ustaz Mulan ini Masya Allah luar biasa Katanya Allah angkat derajatnya Mau menjelaskan Ustaz Syam Tepuk tangan buat Ustaz Syam Guru-guru kami yang dibelakang Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah Luqman ayat 14 Al-Quran surah Luqman ayat 14 Tidak diragukan lagi Seorang ibu itu tinggi derajatnya Bahkan Nabi SAW diutus salah satunya Mengangkat derajat seorang wanita Yang dahulu wanita itu diperdagangkan Dahulu wanita itu sebagai warisan Tapi ketika dilahirkannya Diutusnya seorang manusia yang paling sempurna dan mulia Rasulullah SAW mengangkat derajatnya wanita Bahkan Nabi SAW sampaikan Ummuka, 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 ummuka Ibumu, ibumu, ibumu Bahkan kalau kita dengar ayat tadi Disebutkan jasanya seorang ibu Sakit ketika mengandung Letih ketika mengandung Melahirkan pun sakit Menyapinya pun sakit Letih subhanallah Kenapa ayat ini tidak berbicara tentang perjuangan ayah? Karena biasanya Kata Mufasir Karena biasanya kalau perjuangan ayah itu kelihatan Tapi kalau perjuangan ibu Anak tidak lihat Tidak ada satupun anak yang mengingat ketika berada dalam perut ibunya Dia tendang perut ibunya Tidak ada Tidak ada satupun anak yang mengingat ketika dia lahir Dia membuat ibunya menangis karena kesakitan Tidak ada satupun anak yang mengingat itu Makanya selalu diingatkan dengan ayat Al-Quran Maka diangkatlah derajatnya seorang ibu Yang melahirkan anak-anaknya Menyusui anak-anaknya Menyapih anak-anaknya Membesarkan mereka Bahkan lebih diangkat lagi ketika mereka berjuang menjadi seorang single parent Mereka berusaha mencari nafakah Mencari sesuatu Sesuap nasi Untuk dia berikan kepada anak-anak Anak-anaknya Seorang Maryam Binti Imran Beliau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena menjadi seorang ibu Seorang single parent Di fitnah di mana-mana Diangkat derajatnya Disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena berhasil mendidik Membesarkan anak-anaknya Seorang ibunda khadijah Seorang ibunda aminah Dua bulan dikandungan Subhanallah Nabi SAW Ayahnya Sayyid Abdullah Beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu membesarkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka begitu tingginya derajat seorang wanita Yang ikhlas Meridokan Ketika dia lahiran Menyusui Membesarkan Apalagi sampai menafkahi anak-anaknya Masya Allah Luar biasa ya perempuan ya Tepuk tangan dong bu Di telapak kaki Masya Allah Makasih banyak Ustaz Syam Jamaah Yeay Ini Masya Allah Nanti kita akan ada kesempatan Jamaah untuk bertanya Sama guru-guru kita Tapi sebelumnya Kita mau kasih kesempatan Ustaz Maulana Bertanya dulu sama Jamaah Kita masuk dulu yuk ke segmernya Ustaz bertanya Kami menjawab Kemarin ada ketemu anak kecil Ini Di mana Ini Pak Ustaz yang selalu ada di TV ya Ustaz bertanya Kami menjawab Oh gitu Dia bilang gitu Iya mau nanya sama yang mana Ustaz Aku mau nanya Ah kebetulan ada tiga bapak-bapak Tapi saya mau nanya ke ibu Silahkan berdiri Pak Ibu Ibu Perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Surkeni Ibu siapa bu? Ibu Surkeni Surkeni Dari mana ibu? Asem lemak abang Hah? Asem lemak? Lemak abang Cerebot Lemak abang Cerebot Iya Masya Allah Tepuk tangan dong buat ibu Surkeni Baiklah gini Ibu Ibu pernah gak digosipin orang? Pernah Atau pernah juga dipitnah orang? Ya pernah Tau gak bu? Enggak Nih Ibu Surkeni Lebih banyak mana ibu gosipin orang Apa ibu digosipin orang? Lebih banyak digosipin Wih GR Berarti Berarti ibu punya kelebihan Kelebihan Masya Allah Mungkin ibu lebih cerewet Enggak gak cerewet Enggak gak cerewet Enggak Enggak cerewet ya bu? Enggak Enggak Ini buktinya Makasih banyak ibu Surkeni Tepuk tangan buat ibu Surkeni Masya Allah Silahkan Ustaz Mualana Penjelasannya nih Baik buat semuanya Ternyata Cara Allah mengangkat derajat kita Dengan cara dipitnah orang Dipitnah Tahu gak yang biasa diomongin Tahu gak yang biasa dikosipin Siapa tuh? Yang pasti orang sukses Tidak mungkin orang iri kepada orang miskin Aku cemburu dia miskin Tidak ada kan Orang pasti cemburu Nah tapi tunggu dulu Jangan pernah sedih kepada ketika kita diomongin Karena bisa jadi Pitna orang lain itu Cara Allah mengangkat derajat kita Bagaimana caranya? Mau tahu? Yang pertama Jadikan itu bahan untuk bermuhasaba Oh aku lagi di pitna Masa tentang ini Mungkin aku harus perbaiki diri deh Atau bisa jadi Ini adalah bentuk perbaikan diri Muhasaba Nasihati diri Perbaikan diri Kemudian ingat dosa dan kesalahan kita Kenapa kita diomongin? Karena mungkin kita sendiri yang memancing orang Untuk ngomongin kita Eh contoh Orang mempitna kita Maaf ya Karena kita memasukkan tamu tanpa izin suami Atau memancing orang untuk ngomongin kita Ada lagi nih Semoga jadi renungan besar buat kita Supaya jauh lebih baik Maka dua titiknya yang harus kita lakukan Ikhlas dan sabar Sabar Ikhlas Tuh dua tiga Sabar Ikhlas Tuh gini Ayo gerakan tangannya dong Sabar Sabar Ikhlas Tuh dua tiga Sabar Ikhlas Tahu gak sabarnya? Tahan Tahan Jangan sampai kita dipitna Justru kita mempitna balik Klarifikasi Apa namanya? Klarifikasi Apa bu? Klarifikasi Klarifikasi Justru Justru Dari Justru dari Klarifikasi Kita lah Yang membuat Makin Membeludak Itu persoalan Yaudah Diam aja dulu Balas dia dengan kebaikan Kalau ada yang mempitna kita Lakukan seperti yang dilakukan Siti Suleha Apa yang dilakukan Siti Suleha? Dia omongin Dia undang semua orang makan di rumahnya Iya Atau pembantunya Siti Suleha Lagi diomongin di pasar Kata Siti Suleha Baiklah Masak Undang semua datang makan Masya Allah Tepuk tangan Masya Allah Jama Nah sekarang Waktunya Kita memberikan kesempatan Kepada Jama yang ada di studio Mewakili Jama yang ada di rumah Untuk bertanya Sama guru-guru kita Tapi sebelumnya Kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke Yuk kita mau kasih kesempatan Yang mau bertanya Silahkan angkat tangannya Mana? Oh ini dia Ibu ya Mana Ibu? Yang di bawah sini Ya walaupun lagi pusing balanya Bu Kenapa Bu? Banyak pikiran Oh ya Ibu Stres dia katanya Yang mana? Ada Ibu Ini aja katanya Oke gak apa-apa Boleh Silahkan Bu berdiri Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Boleh Ibu Ibu namanya siapa? Namanya saya Ibu Titin Meryatin Dari Majlis Ta'alim Miftahul Huda Desa Asem Lemah Abang Mbak Abang Cirebon Tuh Bu lengkap kayak gini Desa Asem Dari Asem Tepuk tangan dong Ibu nya Masya Allah luar biasa Mau nanya sama siapa Bu? Ke Habib Habib Muhammad boleh Silahkan Bu Habib Bener gak sih? Salah satu cara Allah Melaikkan derajat Dan kita Kesabaran kita Itu dengan memberi Pasangan yang sulit Ekonominya Dan sulit ibadahnya Oh Masya Allah Jadi dikasih cobaan sama Allah Untuk ngangkatin derajat kita itu Dikasih pasangan yang Sulit ekonominya Sulit ibadahnya juga Gitu Ibu maksudnya? Iya oke Itu aja Ibu Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong Masya Allah silahkan dijawab Baik Dikatakan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Ini orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT Siapa orang yang diberi Dia bersyukur Siapa orang yang diuji Tadi Ibu Punya suami Kurang ekonominya Atau punya suami Yang kurang ibadahnya Lantas seorang isi bagaimana Kalau orang sekarang Masya Allah Maaf Maaf Ustaz Maulana lebih paham lah Orang sekarang ini Nggak kayak ibu-ibu Kayak orang dulu Orang sekarang bentar-bentar cerai Betul? Kurang ekonomi sedikit? Cerai Suaminya kurang sholat? Cerai Suaminya kawin lagi? Cerai Artinya Orang ini Kurang sabar Semua ujian Karena Allah itu Tidak mungkin Ini rumusnya Tidak mungkin Allah SWT Menguji seseorang Kecuali untuk naik kelas Itu rumusnya Maka dikatakan oleh Nabi Wabatulia Fasobar Ketika dia diuji Bersabar Cerita yang paling hebat Yang sering kita dengar Itu Sayyidatuna Asia Istri daripada Firaun Lihat Allah Ingin mengangkat Derajat beliau Sampai derajat yang Ditinggi itu Di dalam surah Al-Kahfi itu Dikatakan Allah bangunkan rumah Di syurga Buat Asia Kenapa? Sabar dengan Firaun Bu Bu Suaminya sama Enggak dengan Firaun? Asia saja Bukan suami Bukan suami Sama Artinya Terkadang orang itu Kan berbeda Kapasitasnya Tapi tidak sama Firaun itu Enggak ada yang bisa Mengalahkan Kedoliman Daripada Firaun Tapi Asia sabar Kita ya Suami kita Kurang-kurang sedikit Kayak Ustaz Maulana Kurang Saya juga kurang Tinggi Artinya Subhanallah Artinya Orang itu Semua ada Enggak mungkin Allah itu Menguji kita Kecuali Allah berkeinginan Untuk mengangkat Derajat tersebut Sampai Asia itu Dibangunkan rumah Di syurga Kenapa? Intinya Sabar dengan Apa yang dilakukan Oleh Pasangannya Seorang isi Yang pengen Diangkat derajatnya Oleh Allah Sabar dengan pasangannya Harus banyak sabar Itu ibu yang nanya Ibu ya Campuk tangan gue Tapi Masya Allah Oke Dan sebelum kita lanjut lagi Ada lagi nih ya Mungkin ada tanda-tanda kita Kalau kita diangkat Derajatnya sama Allah Kalau kita memiliki Yang seperti ini nih Coba kita lihat tayangannya Gimana bu? Benar nih Anak-anak Mas Fazli Ya Allah Anak-anak zaman sekarang Susah diatur Anak-anak diatur ya Dibilangin Masih sering Jawab Anak-anak Genzi kali ya Iya Tapi tahu gak bu? Ternyata Anak itu Bisa mengangkat Derajat orang tuanya Ibu namanya siapa? Ibu Yanni Ibu Yanni Mau tahu gak bu? Mau Mau tahu? Ibu jangan kemana-mana ya Ntar duduk lagi Sekarang sini dulu Yang di rumah jangan kemana-mana Tetap di Selam Itu Indah Jamah Oh Jamah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!